Rilis Aku nyanyikan satu lagu Feliz Navidad Ngobrol sama orang yang belum rilis Ya, liat wajah-wajah orang yang rilis Dan wajah-wajah orang yang tidak rilis Nih, betapa bahagianya wajahku Aku mau pulang rumah Aku mau berhubungan s**wal bersama dengan istriku Sah Sah? Legal, gapapa kan? Anda mau ngapain abis ini? Shooting Lorati Lokadrama Season 2 Hidupku kudedikasikan untuk Lorati Ayu mau panggil keapapun, siap Kan aku ada scene pagi sampai siang Ini nunggu kamu tuh aku sakau Mana scene? Scene? Mana gitu ya Aku inginkan Kamera mana gitu Kamu, maaf ya Ini kamu belum sampai di level itu Jadi kamu belum merasakan Sekarang ketawa Aku cerita kayak bercanda gitu ya Kamu belum sampai di level itu Maaf tol, gapapa ketawa aja Kamu levelnya masih sangat jauh Untuk merasakan bahwa Ketergantungan masuk scene itu ada Real, nyata gitu loh Untuk orang-orang yang jiwanya profesional Bahkan dulu sempet aku pengen banget Tapi ditahan sama temen-temenku Untuk masang clip-on di sini kan Dijahit gitu Dijahit biar nggak dilepas-lepas kan Oh iya iya Karena kan rapet kan scene-nya Langsung jahit aja mas di sini Terus tapi temenku Jangan mas Benny Itu terlalu berlebihan ya udah Agamanya Katolik kan? Kalau tanda salib sekarang sudah beda Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Action Iya kan? Bukan amin kan? Karena saking Oh nggak Bawa masalahmu sendiri Jangan membawa aku ke dalam masalahmu Jangan bercanda agama Oh jangan Harusnya cut Yaudah selamat bekerja lagi mas Benny Iya menikmati kok sehari Ya nggak apa-apa Kemarin kan libur sehari ya Siksa kan libur kan Aku bingung mau ngapain lagi gitu Kita tinggalkan saja Logo puter balik Ngembong ini Sampai jumpa di vlog selanjutnya Vlognya bakalan anu Hari ke-22 Selamat sore Hari ini hari Rabu Hari ke-22 Di Lokadrama Lorati Season 2 Dan mendekati Wreb Ya aku datang kesini Nggak ngapa-ngapain Scene ku hari ini Baru start jam 9 malem Maka hari ini daripada aku Nggak kurang hotel Aku melaku-melaku Nang lokasi Jalan Penataran Nah gini kebetulan Semua tim lagi jadi satu Tim Cokro Nang tim Bayu Karena lokasinya berdekatan Aku datang Aku mampir kesini Sambil menikmati Suasana menjelang Wreb Sejujurnya sih Banyak hal atau banyak momen Yang akan aku kangengin Karena ngeliat tempatnya Ngeliat grune Yang telah kian lama barengan Ya akhirnya kita akan Wreb ya Tapi kita bawa Suasana Wreb ini dengan bahagia Let's go Yang menarik di syutingan kali ini Adalah The Roadman Alias orang-orang yang menemani Talent sepanjang syutingan Ada grup DW Ini adalah Roadman ku Konjok ku Ini Roadmane Dono Vian Pernyata tau ngomong apa Vian Ada apa mas Ini nanti Roadmane Dono Vian Halo kenalanmu Usia Halo Status pekerjaan Saya Vian Widjaya Dan saya 21 tahun Nice Dan saya personal asisten Dono Pradana Keseharian di Kediri Ngarit bro Hunting Aggressions Ini Roadmane Keisha Halo Adele Usia 23 Status Jadi Roadman ini Setiap malam turunnya bareng Padahal kamarnya tidak ada DWDW Tapi menyatu jadi satu di kamarnya Rohma Kita tuh bonding bro Mas Gigi The Roadman dari Benny Mencoy Benny ya mas sepanjang ini Makannya banyak sih Hahaha Ini pertama kali tentang Surabaya ya? Pertama kali Pertama kali Dan mas Gigi nikmatin banget Karena lihat dari storiesnya Itu posting-posting Cuma mas G aja Yang tidak pernah berkumpul Sama teman-teman Roadman yang lain Karena mereka kalo tidur Tak kamar kabe mas Ya tau Kayak kurang inisiatif Kurang menggunakan Fasilitas dengan baik Ini ada kamar DWDW bareng-bareng Tapi ngumpul dari Cici Tak kasur orang papat Bayang gak tau? Anak muda Oh ya nama Joko DG R Sanuar Jabatan kebetulan Tim Pembantu Umum Di produksi ini Enggak ya? Enggak ya? Apa sih? Direktur itu? Bukan Kebetulan bawahnya Direktur Produser lah kebetulan Kebetulan Produser Skak Studio Apa? Selama di season ini? Tantangan nih tantangan Tantangan di season ini Kalau season sebelumnya itu Karena kita secara lokasi Itu Ini-ini aja gitu Itu-itu aja kan Kebetulan di produksi ini Kita lebih banyak travelingnya Gila lebih banyak Eksplorasi ceritanya juga lebih Luas Luas Dengan waktu yang cukup singkat Daripada yang kemarin gitu kan Tantangannya banyak banget Kalau aku memang lebih supervisi Gimana caranya jaga flow Sebenernya Gimana caranya temen-temen itu Bisa berjalan Dengan optimal Dan maksimal Misal katakan ada kendala Mas ini butuh hari ini Sekarang gitu Lah itu Aku akan provide gitu Harapanku untuk Selain meraih untung yang besar ya Ya Pasti ya Lebih kecuan sih Kalau saya ya Tapi optimis gak dengan itu? Sangat-sangat optimis Karena memang kita perangkatnya Itu kan dari Penonton yang memang pengen Ada season 2 gitu loh Lanjutnya Tanyaan terakhir ku Adakah rencana Untuk lanjutan Dari project ini? Nah Ada atau gak adanya Itu sebenernya Tergantung penonton Oh gitu? Iya tergantung penonton Kalau memang mereka Sangat excited sekali ya Dari season 1 itu kan Mereka excited banget gitu loh 25 juta Makanya kita jawab Yuk kita ada season 2 gitu loh Apakah nanti ada selanjutannya Ya sama jawabannya Dan kita lihat reaksi penonton gitu Berarti anda juga sudah sebenernya Menyiapkan Amunisi Kalau memang ini mau lanjut? Iya Sudah Memang ada prepare aja Sangat ada prepare aja Aku gak mikir Bayaranku piro ya Ini saya pusing di link lagi nih Sama dia nih penonton Tolonglah ya Siap-siap Thank you Yow semua suaranya yang keras Kevin sudah mulai Di warning sama pacarnya Karena Iya Karena sebenarnya Pacarnya tidak menginginkan Dia bahagia Di lokasi syuting Iya temen Sebenarnya loh ya Sebenarnya ini kan cuma sebuah pekerjaan Gak Masa gak ya? Penjelasanku ngunduh soalnya Kan harusnya pakai hati Ya pekerjaannya pakai hati tau Oh pakai hati kan Tapi emang hanya kan Hanya sebuah pekerjaan Yow bener-bener Coba kita tanya Boleh dioper ke Mas Benny sebagai Sosok pakar kritikus Apa? Dan juga pengamat film Kira-kira ada quotes apa Mas Benny? Kalau untuk urusan acting kan Saya lebih tinggi ya Ya Aku ngeliat kalian masih baca skrip itu Aku sedih sebenernya ya Oh iya Karena aktor yang sebenarnya itu Udah gak baca skrip Tubuhmu terbebas dari skrip Dari instruksi Dari sutradara Dari penulis Penulis Bebas Kita mau bebaskan diri kita Sehingga Apa yang kita kerjakan Hancur Hahaha Karena Mungkin kayak Itol Kayak Mas Stanley ini kayak Ngeliat kok Benny Shootingnya cepet Selalu tiap scene One take oke One take Gak ada Diulang itu gak ada Aku pengen gitu loh Kayak kalian yang Diulang itu pengen 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 ya Tapi susah kalau gak tau ya Makanya kalian mungkin Menganggap ini bercanda ya Kalian menganggap ini Wah Benny Cuman Apa bercanda Nyombong-nyombongin Enggak Aku berusaha sekuat tenaga Untuk salah Hahaha Biar bisa retake Ini kesempatan terakhirku Di dua hari ini Oke Aku mempelajari kalian gitu ya Iya Mudah-mudahan doakan ya Besok bisa Jangan one take oke lah Iya 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 Kan gak enak di Wah Benny shootingnya cuma sedikit Padahal scene kita ya hampir sama Kan banyak gitu Cuma satu-satunya aktor yang profesional Kenapa? Kenapa? Biarannya sudah turun Enggak Itu ada boss pula itu Ini boss dari segala boss Padahal Katanya boss kan gudung jilat sih Iya Apa yang kamu rasakan dalam memproduceri Eh producer gudu ya Producer Director Producer dong Producer Tapi tulisannya Direktur Skat Direktur Direktur perusahaan Direktur perusahaan Tapi produser ya gini Produser Apa yang kamu rasakan Selama memproduceri season 2 Sebenernya gak Sebenernya gak Gak begitu challenging Karena kita udah selesai season 1 Itu Itu apa ya Timnya itu Itu kebentuk Ini ya produksi Kita gak ngerti Ya gak seketah dulu Dulu kan kita Produksi Jadah seminggu Kita langsung tayang Sedangkan kalau sekarang kan kita Perkiraannya tayang masih Sebulan atau dua bulan lagi Karena udah Kenal Udah ngerti semua Jadi tektokannya lebih bagus Maksudnya gak ada tantangan di belasnya Kalau dari update nya kru ya Karena sekarang kan musim hujan Jadi memang Cuaca Cuaca Terus juga Mungkin masih Masih ada dikit-dikit lah Pas ke pandemi Jadi masih Masih banyak kru yang sakit Kadang ini Sudah pak Ricky ya Obrolan kita lebih dalam Tidak di dalam kamera Mungkin Satu lagi berlaku Wow Wow Jadi Ini Sebentar lagi Kita mau Rap Satu scene lagi Kita tadi Sudah mulai Kon sewingi gak meh Aku barusan syuting Selesai jam 4 pagi Karena kita ngejar Untuk hari ini Kenapa kita ngejar Karena juga Kru kan juga ada Batas waktu Ini udah ya Mereka juga ada Project lain gitu Nah kita kejar Sampai jam 4 pagi Itu harus dilakukan Demi kepentingan bersama Yoh Tadi pagi aku syuting Pagi jadi aku turut jam 4 nih Aku syuting mana jam Setengah 10 Hahaha Saya ini jam 9 malem Lebih 15 Last scene Sekarang di tim B Tim B ada Joko sama Ayu Yang lagi ngabisin scene Oke Saya ini aku bakalan Nunggu Donoto Bari kita Rap Satu scene lagi Untuk Lokadrama Lorati Season 2 Jadi Wingy ku Perjalananku Luar biasa Kenapa? Karena memang aku ingin memaksimalkan Aku ditakoi schedule Bisa gak dari pagi Pagi bisa jam 8 Karena seharusnya kemaren aku off Seharusnya kemaren aku off Day off Tapi aku maksimalkan Karena memang kebutuhannya seperti itu Jam 8 pagi Sampai jam 12 siang Jam 12 siang aku off Sampai jam 1 malem Jam 1 malem aku take money Sampai jam 4 pagi Mau nanya coach Kemaren kan kita syutingnya pagi itu coach Ya Gimana coach Kesan-kesannya coach Selama persyutingan kemaren itu coach Mau pagi Mau siang Mau A** Mau pagi Mau siang Mau sore itu tetap harus kita Gak boleh beralasan mau Wah ini kebagian gitu Tidak ada hari yang kebagian untuk kita berseni peran Urat-urat kita sudah harus terbiasa dengan seni peran Jadi walaupun kita tidur urat-urat seni peran kita itu bekerja Untuk mengolah agar apa ya Tidak terlupa gitu loh Ini Lagi sakau untuk acting coach Sama mana sih mas Aku dapet lagi dong Satu scene atau dua scene Tolong mas Mau ini loh Aku juga lagi sakau nih Sakau apa coach Cua Oh iya ini last scene nya Kevin Last scene Kevin Kasih tepuk tangan buat Kevin Ya kan dia Setelah vakum cukup lama Akhirnya mencicipi seni peran Mane Last scene perasaanmu ya bro? Ya aku tau last scene itu Ya iya Terakhir Lumayan menikmati Scene nya banget sih Karena saat itu sudah menguasai script Menguasai suasana Sudah bisa membayangkan kalau aku di posisinya Kevin Sudah bukan Stanley lagi Oh iya iya Bisa ke remind Waktu ngejar May dan lain-lain itu bisa ke recall Tolong dong Satu dua scene lagi dong Tolong dong Nggak enak semuanya aku dong dong Tinggal nunggu Dono Dono last scene sampai aku Dan setelah itu kita rap Bukan perasaan seneng yang ada Tapi campur ya Aku sih perasaannya kayak seneng Terus berasaan Sedih Suasana-suasana kayak gini Suasana kita nunggu scene Perasaan-perasaan emosi Nahan emosi Self-control dan segala macem Ini aku sebenernya sih Gara ini kangen Uang ngomong kan 21 hari Kebiasaan itu dilakukan terus-menerus Ya akan Melekat toh Ini lebih tegak 21 hari sih cu Yo semoga ini Menjadi karya yang bagus Itu aja sih harapannya Dan aku puas Aku lega Sudah melakukan apapun Disini Semaksimal mungkin menurutku Sudah semaksimal mungkin Dan ya semoga Bisa diterima Seperti Bersetua Di dalam Hal itu Jadi 服isi Jangan kehendak Besok kalian wajah berapa? Besok Emp Apa lagi? Tidak Apa lagi? Habis não Seperti Seperti Sampai yuk, di luat ya? Bangunca ya, campang-campang Bangunca ya, campang-campang Bangunca, bangunca 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 Nanti kalau pas udah bener Harus ada yang ngomong dari Hati Bocor, bocor Hati Hati bocor ya nanti ya Nanti Mas Benny juga bocor Disini marah semuanya Harus ini marah ya, ya Tahan ya, ya Pakai kita ya, kita ya Rusu lah ya, rusu Rusu, rusu, rusu Kita bikin Bicara terlihat kok Hamak, cinta Lalu Bicara terlihat Bicara terlihat Yuk, yuk Sampai Yuk, yuk Sampai 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 Lalu Luat, coba oke udah semuanya satu gambar belum nyala nih ya ayo dong apa masalahnya udah gak ada Benny ini mana sih Benny lagi 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 ayo dong 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 jangan pulang kembali jangan pulang kembali deh guys guys Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.